Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia meningkat hampir mencapai batas ambang parlemen sebesar 4% Hal ini menjadi polemik baru sebab sebelumnya PSI diproyeksikan tidak akan lolos ke parlemen Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangannya telah bersama dengan kami jurnalis Metro TV Arbida Dono Semito dari KPURI Arbida, hingga kini bagaimana perolehan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI? Baik selalu siang Maria dan juga Anggi benar bahwa saat ini publik dibuat geger oleh kenaikan suara Perolehan suara dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang saat ini kenaikannya mencapai 3,13% Atau sekitar 2.404.228 suara Dimana perolehan suara ini naik 0,47% dari perhitungan cepat usai pemungkutan suara Itu sekitar 2,65% Nah terkait dengan kenaikan suara ini pasalnya sebelumnya ini Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Digadang-gadang diproyeksikan tidak akan lolos pada parlemen atau tidak akan lolos atau mencapai Batas ambang parlemen sebesar 4% Namun nyatanya saat ini ini kenaikannya sudah hampir atau mencapai 3,13% Seperti diketahui pemirsa untuk pemilihan legislatif pada pemilu 2024 Ini ada 24 partai yang berkontestasi termasuk 6 partai lokal Dimana ada 8 partai yang sudah atau telah mencapai batas ambang parlemen 4% Di antaranya ada PDI, Golkar, Gerindra dan juga Nasdem Dan terkait dengan kenaikan atau melejitnya perolehan suara dari PSI ini yang mencapai 3,13% Hampir mencapai batas ambang parlemen sebesar 4% Ini mendapatkan respon dari sejumlah pakar termasuk pakar politik Dari Direktur Eksekutif Indikat Politik yaitu Burhanuddin Muhtadi Yang menyebutkan dalam cuitanya di akun X bahwa kenaikan suara dari Partai Solidaritas Indonesia ini adalah dengan sebutan meledak Begitu, sebab yang menyebutkan bahwa fenomena ini berbeda dengan kenaikan atau naik dan turunnya suara dari partai lain di pemilu 2024 Yang dikatakan lebih halus kenaikan ataupun turunnya dari partai lain dibandingkan dari Partai Solidaritas Indonesia Namun berbeda hal dengan pendapat atau pernyataan dari KPU RI ini sendiri Yaitu bahwa dari KPU ini menyebutkan pihaknya tidak melakukan intervensi apapun Yang menyebabkan atau menimbulkan kegegeran yaitu PSI naik hingga 3,13% Dimana idam ini menyebutkan bahwa hasil suara ini ditentukan oleh rekapitulasi berjenjang Bukan dari data yang ditampilkan dalam real account dari KPU RI Nah lebih jauh pemirsa di masa publik ini mempertanyakan kenaikan dari Partai Solidaritas Indonesia Yang mencapai 3,13% tersebut hingga hampir mencapai batas amang parlemen Yang lebih menjadi pertanyaan lagi adalah saat ini untuk aplikasi sirekap atau aplikasi pemilu 2024.kpu.go.id Yang biasanya dapat diakses masyarakat umum Ini saat ini sampai detik ini dimana tim kami Metro TV menengok atau mencoba untuk membuka situs tersebut Ini tidak bisa tidak menampilkan lagi informasi diagram lingkaran yang biasanya atau umumnya Ini menampilkan informasi mengenai berapa TPS yang sudah datanya direkap Ataupun juga menampilkan informasi terkait dengan perolehan suara dari ketiga capres pasul 1, 2, dan 3 Dimana kalau kita lihat dari situs tersebut ini pemirsa tidak lagi menunjukkan informasi-informasi tersebut Dari cuma TPS hingga juga perolehan suara Dan untuk pernyataan dari KPU RI sendiri ini dari komisioner KPU Idam Kolik menyebutkan Ini adalah kebijakan baru dimana KPU tidak lagi menampilkan informasi diagram tersebut Dan juga informasi-informasi lainnya Untuk menghilangkan prasangka buruk dari publik mengingat Seusai pemukutan suara memang sampai saat ini bergaung terus Adanya dugaan-dugaan kecurangan pemilu 2024 sampai saat ini Dan juga KPU ini hanya akan menampilkan informasi dari formulir model C1 plano Sebagai bukti otetik sehingga tidak akan lagi untuk menampilkan informasi-informasi dari diagram tersebut Nah untuk rekapitulasi suara sendiri Maria dan juga Agi Ini saat ini sudah dalam tingkat rekapitulasi kabupaten dan kota Setelah sebelumnya ini dilakukan rapat pleno penghitungan suara dari tingkat nasional untuk pemilih luar negeri Ada 127 dari 128 PPLN yang suaranya atau yang sudah melakukan Melaporkan rekapitulasi suaranya Dimana pasangan 02 ini unggul dengan suara 421.605 suara Yaitu pasangan Prabowo dan Gibran Kemudian disusul pasangan nomor urut 1 Anies Basuda dan Mohamim Nieskandar dengan 120.000 suara Dan yang terakhir adalah pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Dengan 117.351.000 suara Dan masih ada satu lagi dari PPLN luar negeri Yaitu dari Malaysia yang masih belum selesai Rekapitulasi suaranya dikarenakan akan ada pemungkutan suara ulang Nanti di tanggal 9 dan juga 10 Maret 2024 Yaitu dengan dua metode ada kotak suara keliling Dan juga tempat pemungkutan suara atau TPS yang nantinya akan dilakukan di Kuala Lumpur Sehingga diharapkan nanti sebelum tanggal 15 atau sebelum di tanggal 12 Ini hasil rekapitulasi suara di Kuala Lumpur ini sudah selesai dilakukan Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan hasil rekapitulasi Maupun juga kenaikan dari perolahan suara Partai Solidaritas Indonesia Yang membuat GKR publik saat ini Kembali ke studio Maria dan juga Andri Baik laporan langsung dari Arbida Dona Semito Terima kasih Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang